Pemerintah pandemi virus corona memukul sektor perekonomian Indonesia. Karena itu setiap pengusaha harus mampu beradaptasi dalam masa pandemi. Strategi bisnis di tengah pandemi menjadi topik diskusi HIPMI yang digelar di Geraha BNPB Jakarta Timur. Strategi optimis bisnis IT, media dan telekomunikasi dalam pandemi COVID-19 menjadi tajuk diskusi para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI dan personil Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diskusi dari yang digelar di Geraha BNPB ini turut dihadiri Direktur Utama PT MSI Vision Network TBK, Ade Cendra. Ade Cendra memberikan tips dan strategi kepada para pengusaha agar dapat beradaptasi di masa pandemi. Kesempatan ini yang kita harus olah, momentum ini tidak boleh lewat. Kita harus cepat-cepat, ya kan. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kita melihat bahwa kita harus mengakselerasi atau kita dipaksa mengakselerasi yang sifatnya inisiatif-inisiatif digitalisasi terhadap seluruh lini bisnis kita. Upaya HIPMI untuk mendorong para pengusaha dalam menghadapi pandemi adalah kami saling menguatkan satu sama lain dan juga kita mendukung gerakan pemerintah untuk 3M dan juga menegakkan protokol kesehatan di usahanya masing-masing. Para pengusaha diharapkan tidak hanya mampu mengelola bisnis, tapi juga menjadi teladan bagi masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tentunya, impunan pengusaha muda Indonesia ini sebagai kader bangsa juga kan, dia harus memberikan keadaan, memberikan contoh gitu ya, bahwa ini bahaya, ini musuh kita bersama. Kejelian para pengusaha dalam menjalankan strategi bisnis akan menjadi faktor penting untuk bertahan. Mereka harus mampu berinovasi dan menjalankan bisnis model yang benar untuk bisa menghadapi badai corona yang masih melanda tanah air. Tim Diputana News melaporkan.